Pemerintah memberikan sinyal kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% bakal tetap berlaku pada 2025. Rencana ini diyakini akan semakin menekan daya beli masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah. Ekonomi Center of Reform on Economics dari KOR Indonesia Yusuf Rendi Manilet mengatakan kenaikan tarif PPN tentu akan diikuti dengan kenaikan harga barang dan jasa. Padahal saat ini sejumlah data menunjukkan daya beli masyarakat melemah. Apakah kenaikan pajak adalah keniscayaan dan apakah para politisi harus berburu pajak rakyat untuk mengurusi rakyat serta pajak dan pungutan di era Jokowi semakin memberatkan rakyat. Untuk pembahasnya kami terhubung dengan Bung Yuwana ekonom dari TV. Kita sampai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Anggi. Dan terkait lagi-lagi Bung Yuwana ini nyatanya bukan wacana lagi dan 12% sudah di depan mata yaitu tahun 2025. Menurut Anda Bung Yuwana apakah kenaikan PPN ini berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi? Ya baik Bung Anggi. Maka bisa dipastikan akan menurunkan daya beli konsumen Bung Anggi. Kenaikan PPN ini pasti diikuti dengan kenaikan harga-harga barang dan jasa. Dan tentunya ini berkelindan dengan daya beli masyarakat yang semakin lemah. Pelemahan daya beli masyarakat ini mengakibatkan perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Jadi sisi permintaan pasar bisa mengalami kesulitan. Data terbaru dari BPS ya, Badan Pusat Statistik itu menunjukkan bahwa konsumsi sektor rumah tangga itu turun dalam periode kuartal 2 per tahun 2024. Ini year on year ya dari tahun ke tahun. Dengan 2023 tahun kemarin itu lebih rendah. Turun dari angka 5,22 persen menjadi 4,93 persen. Nah, kondisi ini diperparah dengan fenomena masifnya PHK. Pemutusan hubungan kerja. Beberapa perusahaan misalnya pabrik Bandi Cikarang mem-PHK hingga 1.500 orang karyawannya. Bahkan lebih dari 90.000 orang terpaksa jadi pengangguran akibat PHK massal dari perusahaan-perusahaan teknologi sepanjang tahun 2024 ini. Ada Tesla, Amazon, Google, TikTok, Snap, Microsoft, dan sebagainya. Belum lagi, data dari Kementerian Ketenaga Kerjaan pada periode Januari-Juni 2024 ini terdapat 32.064 tenaga kerja yang di PHK. Jadi naik drastis 21,45 persen dari tahun kemarin. Maka bisa dipastikan, Bung, rencana pemerintah menaikkan PPN ini dari 11 persen ke 12 persen itu berpotensi menyulitkan kehidupan masyarakat. Karena barang-barang kebutuhan masyarakat menjadi semakin mahal dan daya jangkau belia juga semakin jauh. Begitu, Bung. Dan apakah tadi yang juga Anda jabarkan, Bung? Apakah kenaikan pajak adalah sebuah keniscayaan? Ya, pertanyaan kenaikan pajak adalah sebuah keniscayaan itu karena berangkat dari logika paradigma pembangunan yang batil dan sesat berdasar sistem ekonomi kapitalisme. Jadi, statement itu keluar dari teori pembangunan kapitalisme di mana tumpuan utama modal pembangunan itu pajak dan utang. Baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Meskipun menggunakan kedok istilah investasi ya. Nah, kalau kita cermati ya bersejarah atau pengalaman pembangunan di negeri kita ini dulu ada idiom-idium negeri Zamrut, Katulistiwa negeri yang subur, makmur, loh, jinawi, kertara, harja terus kemudian tongkat dan kayu jadi tanaman. Nah, sekarang idiom-idium itu ke mana larinya? Apalagi kalau kita lihat di era Presiden Jokowi ini apapun argumentasi pemerintah menaikkan pajak ini tetap menunjukkan tidak adanya keadilan bagi rakyat Indonesia. Misalnya dengan argumen untuk memastikan kelanjutan pembangunan ya dan kesejahteraan jangkabannya. Nah, terus selama ini ngapain aja begitu loh. Jadi itu alasan yang mengada-ada. Kalau selama sistem pembangunan yang digunakan adalah kapitalisme maka selama itu juga pajak akan terus naik, terus naik, terus naik diiringi dengan utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri dibumbui dengan istilah-istilah yang sebetulnya kedok saja yaitu investasi. Gitu, Penganggi. Dan kita juga pernah mendengar ya Bung bau kolonial, Bung Yona. Ya memang, ya Allah, ngelos dodo kalau orang Jawa bilang itu Bung Anggi. Jadi, kebijakan perpajakan di era Jokowi ini sangat-sangat keterlaluan ya. Misalnya ya, yang akan direncanakan naik paling lambat 1 Januari 2025 PPN dari 11% ke 12% itu pada tahun 2022 yang dulu itu sebenarnya sudah naik ya. Dari 10 ke 11, terus besok akan dinaikkan ke 12 itu. Itu satu pajak. Belum lagi pajak bumi dan bangunan ya. Itu terus mengalami penyesuaian dengan nilai tanah dan bangunan yang meningkat terutama di wilayah perkotaan ya kalau ini terkait dengan PBB itu. Terus kemudian juga perluasan basis pajak. Jadi, perluasan basis pajak ini mulai muncul pajak beraneka macam. Ya, pajak-pajak baru. Termasuk pajak digital, pajak penghasilan bagi perorangan, pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Bahkan info tahun 2002 yang lalu, ini jejak digitalnya masih bisa kita lacak, Bung. Jokowi itu membebaskan pajak 30 tahun untuk Cina. Sampai-sampai saya ingat sekali itu Pak Faisal Basri bilang itu tolol namanya itu. Jadi, rakyat dikejar-kejar pajak sementara swasta, swasta asting lagi ya, dibebaskan. Belum lagi dengan kebijakan teks amnesti ya, pengampunan pajak. Terus, gagasan-gagasan misalnya family office, dan lain sebagainya itu. Jadi, kalau tadi dibandingkan dengan kolonial, mungkin kita bisa bercermin pada satu kasus saja, Bung Anggi. Yaitu, keperpihakan pemerintah pada swasta itu sangat nampak kalau kebijakan-kebijakan resim ini lebih parah dari kolonial Belanda. Misalnya, saya ambil contoh pemberian hak guna usaha sepanjang 190 tahun yang nyaris dua abad sendiri. Orang pada era kolonial Belanda saja tidak selama itu kok. Nah, ini diberikan selama 190 tahun. Nah, larnya di mana? Undang-undang agraria yang mengatur HGU di era kolonial Belanda itu maksimal 35 tahun. Seandainya bisa diperpanjang pun maksimal 25 tahun. Itu. Itu pun juga memenuhi persyaratan. Nah, ini 190 tahun. Kan parah sekali, Bung. Ya kan? Nah, dan lain sebagainya. Jadi, ini kalau dibilang tadi istana Jakarta dan istana Bogor itu beraroma kolonial sehingga pengen pindah ke IKN yang sesungguhnya IKN itu adalah masih bias, belum jelas itu menurut saya dari kolonial menuju neo-kolonial. Kolonial gaya baru. Penjajahan gaya baru. Begitu, Bung Anggi. Ya. Jadi yang sekarang lebih mbahnya kolonial gitu ya, Bung. Mbahnya kolonial gitu. Dan Astagfirullah. Ya, ya, ya. Ya, sampai kita melus dada gitu ya, Bung Yana. Dan bagaimana sebetulnya solusi pembangunan tanpa bertumpu pada pajak, Bung? Ya, tentu harus merubah paradigma pembangunannya dulu ya. Para penguasa, para pejabat, pengambil kebijakan itu dia harus merubah paradigma pembangunannya dulu. Dari sistem kapitalisme menuju pembangunan dengan sistem ekonomi Islam ya. Kalau sistem ekonomi Islam itu tidak bertempu pada pajak dan utang. Ya, itu. Tapi dengan syarat tadi, Bung Anggi, pemerintah harus merubah mindset pembangunannya dulu. Nah, persepsi bahwa pajak dan utang dengan apapun itu istilahnya, investasi, kayak pinjaman, kayak atau apapun itu, mana ada? Makan siang gratis itu kan tidak ada. Itu semua yang dianggap bisa menggerakkan ekonomi menjadi modal pembangunan harus dirubah secara paradigmatik. Betul. Harus ditanggalkan. Bahkan saya ingat ya, di Quran Surah Anissa ayat 29 itu Allah berfirman, dan seterusnya itu janganlah kalian memakan harta-harta kalian diantara kalian dengan batil. Bilbatil di sini termasuk apa pajak yang ditarik secara zulim ini itu sesungguhnya sama saja makan harta sesama anak negeri namun dengan cara yang batil. Itu hukumnya haram itu. Nah, kalau di dalam Islam biaya pembangunan itu ditopang dari pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang sangat melimpah oleh negara dan dikembalikan kepada masyarakat sebagai pemilik hakikinya, sebagai pemilik sejatinya. Baik dalam bentuk pendidikan, kesehatan, maupun teknologi, maupun bentuk-bentuk yang lain. Boleh sih mengambil pajak kalau darurat sifatnya. Dan itu istilahnya memang bukan pajak seperti istilah pajak kapitalisme sekarang. Istilahnya adalah doribah. Khusus hanya dari orang-orang kaya saja. Nah, Bung Anggi, pembangunan dalam Islam ini tidak bertemu pada pajak dan utang. Namun pada efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya alam. Misalnya, Bung, kalau kita baca saya ada data tahun 2023, Oktober 2023 itu BPS melaporkan ekspor tiga komoditas unggulan Indonesia saja dari sumber daya alam, batu bara, minyak, kelapa sawit, minyak kelapa sawit, dan besi baja saja, itu sudah memiliki nilai 34,3 miliar USD. Dari batu bara, 13,16 miliar USD. Dari minyak sawit, 9,8 miliar USD. Besi dan baca, 11,79 miliar USD. Artinya, kekayaan segitu besarnya itu, sekarang ini kan masih dinikmati oleh asing, Bung. Coba, kalau pemerintah berani dan serius melaksanakan pembangunan, tidak atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, maka kemudian tidak mustahil, bahkan sangat peluang pembangunan yang berkeadilan, yang berkesejahteraan, itu benar-benar ada di depan mata. Jadi, Islam itu benar-benar bisa menjadi rahmatan nilalamin. Jadi, apapun masalahnya, Bung, bukan menaikan pajak solusinya, tapi, penerapan Islam kafahlah yang menjadi solusinya. Begitu, Bung Anggi. Wallah alam bisu'at. Baik, jasa ke Allah, Bung Yuwana, untuk pengaparannya pada kabar petang kali ini, mudah-mudahan ini menjadi peringatan keras bagi rezim sekarang. Kalau tadi, Bung Yuwana juga menyampaikan, jangan sampai kita ini melebihi tadi, neokolonial, bahkan apa, dedengkotnya kolonial, gitu ya, Bung, untuk saat ini. Dan, terima kasih Bung Yuwana, mudah-mudahan, Bung Yuwana senantiasa didindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap aktivitasnya. Amin. Demikian, pemirsa Ilavanews yang dihormati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suwana diunduliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.